Masuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, wali kota Pontianak imbau masyarakat tak belanja stok kebutuhan pokok secara berlebihan karena dapat menimbulkan kepanikan dan mendorong naiknya harga barang di pasaran. Beberapa hari terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok di kota Pontianak seperti gula pasir, bawang, telur, dan daging ayam mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga sejumlah komponen pangan ini terkait dengan masuknya periode bulan suci Ramadan yang membuat permintaan cenderung tinggi. Menanggapi hal tersebut, wali kota Pontianak Edi Rusdikamtono memastikan Satga Stabilisasi Harga akan berkoordinasi dan bekerja semaksimal mungkin untuk menjaga kestabilan harga sesuai target di tahun 2020 ini. Selain itu, agar permintaan tidak meningkat terlalu tinggi, dirinya mengimbau masyarakat dapat melakukan pengendalian pola belanja pada bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1.441 Hijriah mendatang. Tidak bergrombol yang mau beli, ngantri, menjaga jarak, terus menggunakan masker tetap, cuci tangan, setelah itu pulang. Dan kalau bisa online, online belinya itu lebih bagus. Edi memastikan hingga saat ini, stok kebutuhan pokok di kota Pontianak, terutama beras, sayuran, dan daging, masih aman tercukupi. Karenanya masyarakat tidak perlu panik dengan membeli stok kebutuhan pokok secara berlebihan. Indra Pond TV memberi tekan.